selamat menikmati bengkarung atau kadal adalah kelompok reptilia yang bersisik dan berkaki empat yang tersebar sangat luas di dunia secara ilmiah kelompok besar ini dikenal sebagai suburdu yang merupakan anggota dari bangsa reptilia bersisik seperti ular kadal merupakan jenis hewan reptil yang memiliki banyak jenis seperti halnya hewan reptil lainnya maka secara fisik kadal memiliki ciri utama yaitu kulit kering bersisik dan berkaki empat binatang ini termasuk jenis hewan yang berdarah dingin dengan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan secara luar biasa kadal akan mengalami pergantian kulit sebanyak enam kali dalam satu tahun pada setiap pergantian kulit lapisan epidermis luar pada kadal akan mengalami kornikasi yang kemudian terlepas dan digantikan oleh kulit yang baru dan untuk beberapa jenis kadal ada yang selongsong kulitnya terlepas secara utuh dan ada pula yang terlepas dalam beberapa potongan pergantian warna kulit pada beberapa jenis kadal dipengaruhi oleh adanya kelenjar adrenalin kadal berkembang biak dengan ufoviar di mana telur akan disimpan di rongga perut dan untuk selanjutnya akan dilahirkan oleh kadal betina dan yang unik dalam reproduksi kadal yaitu kadal betina sebagai pemegang keputusan misalnya dalam menentukan jenis kelamin anaknya dan tempat tinggal bagi anak-anaknya selamat menikmati Bukan Indonesia namanya jika tak lekat dengan mitos bahkan di era yang sudah modern ini mitos dan tahayul masih dipercaya oleh masyarakat dan salah satunya yang paling lekat di telinga masyarakat adalah mitos hewan yang masuk ke dalam rumah hewan yang masuk ke dalam rumah kerap dikaitkan dengan pertanda tertentu dan setiap hewan memiliki arti yang berbeda ketika masuk ke dalam rumah lalu apa arti kadal yang masuk ke dalam rumah kadal merupakan hewan reptil melata yang kecil dengan ukuran yang hampir sebesar toke hanya saja mereka termasuk reptil mungkin untuk lebih jelasnya kadal bisa dibilang sebagai miniatur dari komodo kemunculan hewan kecil yang satu ini juga memiliki arti yang khusus dan sekaligus memiliki arti yang baik dan juga membawa keberuntungan menurut mitosnya apabila kalian melihat kadal ini menyeberang atau memotong jalan anda dan juga masuk ke dalam rumah maka pekerjaan yang kamu lakukan saat ini akan diberkati oleh Tuhan dan kalian akan mendapatkan keberuntungan terlepas benar tidaknya mitos tersebut hanya andalah sendiri yang bisa menilai terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!